Usai mengucapkan salam perpisahan dengan Persipura. Kali ini, Ferry Pahabol semakit santer dikaitkan dengan Persik Kediri. Kemanakah Kapten Persipura ini akan berlabuh? Berikut ini setelah yang opening. Ferry Pahabol ucap salam perpisahan dengan Persipura. Apakah jadi gabung Persik Kediri? Dilansir dari Tribunwo.com Persipura Jayapura kehilangan pemain andalannya, yaitu Ferry Pahabol, di perhelatan Liga 2 musim depan. Ferry Pahabol melalui Instagram pribadinya, at Ferry Pahabol 17, Senin, tanggal 16 Mei 2022, memberi ucapan perpisahan dengan Persipura Jayapura. Ferry Pahabol mengunggah foto dirinya, kalah membela Persipura Jayapura, di Liga 1 musim lalu. Dan menyematkan kalimat ucapan terima kasih, kepada tim yang telah membesarkan namanya tersebut. Terima kasih banyak Persipuraku, tulis Ferry Pahabol, di akun Instagramnya. Seperti yang diketahui, Ferry Pahabol adalah pemain yang cukup berjasa buat Persipura Jayapura. Pemain berusia 30 tahun tersebut, diketahui bolak-balik membela Persipura Jayapura, di antaranya di tahun 2013 sampai tahun 2017, dan tahun 2020 sampai tahun 2022. Musim terbaik Ferry Nando Pahabol ada di perhelatan Liga 1 musim kemarin. Saat itu, Ferry Pahabol mencatatkan banyak menit bermain, dan dipercaya untuk mengemban ban kapten tim Persipura. Pemain jebolan Persipura Jayapura Junior tersebut, berhasil mencatatkan 31 penampilan, dalam 2.306 menit bermain, dengan membukukan 9 gol, dan 5 asis. Namun sayang, Ferry Pahabol gagal membawa Persipura Jayapura bertahan di Liga 1. Tim Mutiara Hitam justru terdegradasi ke Liga 2, setelah finis di peringkat 16 klasemen Liga 1 2022. Ferry Pahabol sepertinya tak akan menganggur lama, setelah memutuskan hengkang dari Persipura Jayapura. Ferry Pahabol Santer dikabarkan akan gabung ke Persik Kediri. Jika rumor tersebut terrealisasi, maka Persik Kediri akan mendapat tambahan amunisi yang mumpuni, untuk memanaskan kompetisi Liga 1 musim depan. Mengingat, Ferry Pahabol adalah pemain syarat pengalaman di kancah Liga Tanah Air, serta membela beberapa klub lain, selain Persipura Jayapura. Beberapa klub yang pernah dibela Ferry Pahabol adalah Persi Wawamena, Persi Davon Davon Soro, Persebaya Surabaya, dan Kalteng Putra. Menarik dinantikan, apakah Ferry Pahabol akan bergabung ke Persik Kediri, atau justru kontestan Liga 1 yang lain, setelah memutuskan hengkang, dari klub kebanggaan Persipura Mania tersebut. Berikut ini adalah statistik Ferry Pahabol, selama bermain di kasta tertinggi Liga Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!